Pemerintah Provinsi Jambi mengaku terjadi kelangkaan produk minyak kita di pasaran. Hal ini lantaran tingginya minyak masyarakat terhadap minyak goreng bersubsidi tersebut. Kelangkaan minyak goreng subsidi dengan merek minyak kita mengalami kelangkaan di sejumlah daerah, tak terkecuali di Jambi. Terkait hal ini, sekedar Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan bahwa kelangkaan terjadi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap minyak subsidi ini, sehingga stok di pasaran menjadi menipis. Ada pun upaya dan langkah yang diambil oleh Pemprov Jambi yakni dengan segera menyurati pemerintah pusat agar dapat menambah persediaan minyak kita di Provinsi Jambi. Hal ini diupayakan sebagai salah satu cara untuk menghindari kenaikan harga yang kemudian akan mengacu pada invasi. Memang karena minyak kitanya yang langka, jadi saya tidak dalam kapasitas, tapi yang jelas di pasaran-pasaran itu langka. Nah, harganya murah dibandingkan dengan minyak-minyak yang lain dan juga minyak subsidi. Oleh karena itu, nanti saat langkahnya seperti itu, kami akan berkirim surat ke pusat untuk bisa penambahan minyak kita, termasuk juga kami akan melibatkan perusahaan yang ada di Jambi untuk bisa mendistribuskan minyak, sehingga kelangkaan minyak itu kalau terjadi terus-menerus, dampak itu tanya tinggi harga minyak, itu akan disini memunculkan inflasi. Sementara itu, meskipun terjadi kelangkaan pada minyak goreng bersubsidi minyak kita, Sudirma memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng dengan merek lain aman, mengingat Provinsi Jambi juga memiliki produsen minyak goreng.